Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Will Mimikun Hari ini gue bakal membahas anime lagi yang sudah jalan 11 episode Jadi anime kesempatan gue di musim 4 2021 kali ini adalah Takopi Jadi gue bisa bilang ya harus rest in peace buat Lennie kun Karena dia menjadi sosok karakter yang menurut gue cukup riang Jadi gue bener-bener ringgu banget dengan arah-arah punyanya dia gitu Jadi gue juga harus inget sih maksudnya Karena kan seiyunya Lennie ini kan sama seperti seiyunya si Rengoku gitu Gue juga lupa sih nama si ini siapa gitu Jadi memang nasibnya ternyata sama tuh Sama-sama jadi mayat Dan ya jadi di episode kemarin bener-bener yang ironi banget sih Jadi Lennie akhirnya membuka kebenarannya atau membuka suaranya gitu Untuk memberitahu gitu bahwa ternyata Sagan inilah yang menjadi dalang dibalik kedatangan dia itu gitu Jadi ya Sagan ini tidak suka musik Bener-bener sangat tidak suka musik Sama seperti single Jadi dimana Mr. Asashina eh sorry Musik yang dimainkan Mr. Asashina ini bener-bener tidak suka gitu Atau bener-bener sangat gak suka gitu dengan musik yang Pokoknya all about musik itu si Sagan itu juga suka Makanya disitu si siapa namanya Lennie memberitahu Dan Lennie juga sebelumnya juga bekerja sama gitu Atau pengen banget gitu loh Jadi satu tim dengan Bokaveta Yang memang dia ini kayak ya belajar banyak lah dengan Mr. Asashina ini gitu Dimana Asashina ini mau belajar masak dari Lennie Dan Lennie juga ingin belajar musik dari Mr. Asashina gitu Jadi kayak ya jadi bener-bener yang happening banget Tapi juga ironi dan disitu kayak Apa ya Lennie ini akhirnya membantu Tuck Dengan kondisi dimana persiapan mereka sangat kurang banget Lennie Karena Tuck juga kondisinya bener-bener lagi kewas banget Dan Destiny ini gak bisa berbuat banyak Dan disitulah kayak Titan harus melawan dua sekaligus musikart gitu loh Yaitu si Jikoku dan Heaven Dan disitulah kayak ada suatu potensi yang bener-bener kita tidak tahu sama sekali gitu Bahwa kiasa Titan itu bener-bener sangat kuat banget Jadi Heaven aja sampe bonyok men Jadi kayak kalo misalkan mereka warna dua sampe kena Apa senjata pamungkasnya itu Itu biasa sih Itu pasti bakal habis itu semua Siapa namanya Jikoku dan Heaven ini gitu Tapi beruntungnya yang bonyok cuma si Heaven doang gitu Jadi makanya mereka berhasil kabur gitu Dan ya gue penasaran sih Apa ya nasib Nasib Selanjutnya gitu ya Di anime ini gitu dan ya Gue cuman bisa berharap semoga Gue gak tau Gue gak tau ini endingnya berapa episode Apakah 12, 13 Atau sampe berpuluh-puluh episode gue juga gak tau Semuanya pasti keterangannya sih Harusnya sih 13 Harusnya bisa sih Harusnya 13 ini bakal jadi endingnya sempurna menurut gue Karena kan Ini kan udah ketahuan gitu Siapa pelakunya Dan Sisanya ya tinggal Ngebantai si villain ini gitu Si Sagan ini gitu Itu sih gue berharap semoga Sagan ini bonyok lah Hebat ya Dapat hukuman yang tarah lah Hebat dengan pelakunya gitu Jadi udah tidak perlu menunggu drama lagi langsung aja ke episode 11 Takopi Destiny Let's go Oke tidak perlu menunggu drama lagi langsung aja ke episode 11 Takopi Destiny Let's go Oke 7 Oktober 2047 Gak kerasa men Sudah gak kerasa Sudah gak kerasa Ya karena dia udah Ya Apa ya Terkuras banget lah Energinya gitu Hmm 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 Generasi Gimana ya Gimana ya Bara kita lihat dulu ini Apa ini Wow Sagan Ya Ya ini adalah batu yang Jadi Apa ya Damage Wah Wah Iwirgo Gue gak tau Gua gak tau niatnya Sagan ini Mau jadi apa tuh Gua gak tau Wow Gak lucu sih ini Banyak banget Banyak banget Ini dia itu Kok gue kayak inget Dokter Franks ya Gak Gue gak Jauh 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 Kok dokter Franks kan Dia kan Punya ambisi banget kan gitu kan Untuk ngejadiin Zero two jadi Bentuk sempurna Ibaratnya Dan akhirnya dia Menjadiin kerjasama dengan Kelasurus kan Nah Ini tadi Sagan Tiba-tiba Kayak ngorbanin dirinya untuk Kayak apa ya Kayak Ya Kayak nyantain gerida perang aja gitu kan Gua gak tau tuh Sagan udah mati apa enggak gitu Dan gua gak tau nanti gimana gitu Untuk ngentiin Niatnya itu Karena Sagan udah bener-bener terobsesi banget kan Untuk Apa Ngancurin dunia gitu Kita pening dulu Kita pening dulu Chapter 11 Orpheus Ya Gua berharap semoga Tak tidak semakin buruk gitu Karena Ya itu Kayak gua ngerasa tinggal nunggu waktu aja sih Tak itu untuk Jadi gua gak bakal kaget kalo Tak bakal Dia Dia Karena dia bener-bener udah Parah Hmm Ya Pasti Oh Titan masih ada Ya Hmm Hmm Nah iya Tadi kan udah bilang udah disinggung kan What the hell Itu siapa itu Nah ini siapa lagi nih Oh my god Ini WC card baru sih Oh Iya 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 Oke oke Karena ini kan pengenalan game juga kan Makanya akhirnya Banyak karakter baru Yang diperhatikan di besok ini gitu Tadi cakep cakep sih Itu jujur Ternyata ada yang lebih Wow Hmm 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 mau lihat lorong gak oke let's go titan jadi titan masih di masih di apa namanya masih dimanfaatkan kadang kan dia udah jadi solo musikat solo oke dia sadar iya makanya dia makanya dia tapi jangan mati dong please ya gue gak suka loh kalau lu mati let's go let's go iya let's go iya iya miko itu emang uh oke cute banget oke let's go ini banyak banget coy anjay let's go let's go pengen cari pengen cari jalan ntar gak jadi gue minum ntar aja semua anjay anRAY oke oke jumpa nah 문 oh my god D2 D2 please no come on come on come on Titan come on please save him anyone siapa kek musdikart siapa gitu oh enggak ini waduh iya mbak go hahaha masih inget-ingetnya yang inget terasa enggak tapi wah enggak tapi enggak anak gue penasaran sih yang mana sih mati atau atau gimana gitu wuuu let's go tapi ya enggak gitu juga sih tapi ya energi lu bener-bener dikuras banget gitu hmm mati aduh aduh oh yang diincer oh siapa tuh Valkyrie let's go let's go Valkyrie yes 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 finally gitu finally gitu aduh yes Valkyrie yes yes iya 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 finally gitu ada Valkyrie gitu kata Valkyrie masih inget gitu loh masih inget sama tentang si Voni gitu ya wajar sih kadang kan dia punya insting kali ya untuk pulang ya tapi Taf juga udah parah banget itu tapi Taf juga bener-bener parah banget pada khawatir ya jelas lah udah punya rasa manusia gitu pada khawatir ya jelas lah udah punya rasa manusia gitu nah ini let's go let's go tapi gak ada yang ngede tapi gue pikir gue pikir gue pikir sindler gitu yang ngendarin dia gitu tapi kayaknya gak ada deh iya op banget sih op banget sih tapi tetep sih dia itu ada batasnya main karena kan solo kan makanya kayak Titan kayak dia nih kayaknya gak lama sih siapa lagi? siapa lagi? Alkri? iya oke let's go wah ini ini baru ya tak tak dengan harmnya gitu let's go ya gue harus bilang ini harem sih tak dengan harmnya gitu karena dia ngedarin dia ngedarin 3 sekaligus it's the real it's the real konduktor tak asasina dia gak tau kebenarannya sih hahaha hahaha malah diajar malah diajar eh nani ya ini jalan men jalan selamat menikmati selamat menikmati kematian tak tuh tinggal nunggu waktu karena dari kata-kata dari keadaan yang sekarang gue gak yakin gue gak yakin sih selamat tuh 90% gue gak yakin selamat menikmati 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 Ultimap Ya Ya Orpheus Let's go Let's go Let's go Abis Sorry men Sorry banget Aduh sumpah Gue Gue bingung banget Maksudnya gue bingungnya tuh bukan Karena Bingungin ceritanya gitu Tapi ini Berjalan dengan sangat cepat banget gitu Satu Sagan tiba-tiba Menyalahkan dirinya Atau mengorbankan dirinya Untuk Apa ya Kayak Ya Mengorbankan dirinya untuk D2 lah Ibatah gitu kan Itu yang pertama Yang kedua Tak dan kawan-kawan Menolong Ana gitu Dan Lote kan Lalu itulah Kak Akri comeback Dan sebelum berpisah Ana sempat gini Yang matah Itu sebuah Momen yang Gue Gak kaget Tapi Seharusnya kayak Kenapa gak peluk aja men Kan sebagai Teman gitu kan Yang memang harus Menghargai Kosete juga kan Disitu kayak Lu Lu ngeliat Lu ngeliat Di setiap yang sekarang kan Kayak kosete gitu kan Kenapa gak peluk aja gitu Jadi gue Cukup kaget Makanya gue Gue gak kaget Maksudnya gue gak kaget Nanti bakal ada gitu loh Momen kayak Lu bakal peluk Tak gitu Di momen-momen terakhir Tapi kalo sampe gini tuh Gue kaget gitu loh Sumpah Itu bener-bener Di luar skenario gue gitu Bisa sampe gitu Dan Ya dan terakhir Terus dan terakhir Musuh terakhir yang Bakal dilawan oleh Tak dan Unmay Adalah Ophelius Ophelius ya Jadi dia adalah Pergabungan Pergabungan Gikoku Dengan Tengoku Dan gue yakin itu Bakal OP banget sih Tadi gue Sempet kaget gitu Kok Mereka bisa ultimate gitu loh Bisa berubah gitu kan Ternyata Jadi memang Trisula itu sih Yang kayak Apa ya Menjadi sebuah Apa sih bahasanya kayak Senjata rahasia lah Ibatnya kayak senjata rahasia Yang bisa menggabungan mereka berdua gitu Makanya Makanya gini Ini feeling gue sih Ini maksudnya ini pendapat gue sih Memang Memang Stone itu sih Maksudnya kayak Batu ungu itu sih Yang kayaknya Apa Ngebuat mereka semua itu tuh Terlibat dalam Dunia detu gitu Jadi kayak Ya Pada akhirnya Musuh utamanya tetap detu gitu Ya gitu Tuh juga Gue yakin Ophelius itu Sebenernya musikah juga gitu Musikah yang Pergabungan antara Tenggoku dengan Tenggoku Menurut gue sih gitu Jadi musuh utamanya tetap detu Gitu Cuman dengan Ketambahan Atau tambahan kekuatan Atau kayak Penghubung Melalui Trisula detu itu Trisula detu itu Gitu 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 sih gitu Jadi itu lebih masuk akal Masa iya Bosnya itu Ophelius Ophelius Ya oke lah Mungkin Skenarionya Bosnya Ophelius lah Tapi kalau Jika Ophelius ternyata Menang Dan Berhasil mengalahkan Tak dan Siapa namanya Unmei Gue rasa itu bisa sih Masuk akal gitu Kalau bukan Ophelius Ada Bosnya Tapi kalau ternyata Ophelius bisa dikalahkan Dan Seakan-akan Kayak Dia itu Masih ada Keberadaan dia itu Masih ada Gue pikir itu bukan Bos terakhir dia Tapi gue kayak Punya feeling Kayaknya Tak bakal kalah Lawan Ophelius Eh Ophelius Ophelius gitu Atau Skenarionya kayak Oke mereka menang Lawan Ophelius Tapi Tak Amadeus ini Bakal KO Bakal mati Dan itu akan jadi Momen romantis Di episode terakhir Gue gak tau sih Takop itu Episode terakhir Episode 12 13 gitu Karena kan Bimal Kan gak ada Bimal tuh gak ada Berapa tulisan Berapa tulisan Gue gak tau Cuman gue Tetep sih Gue Kaget Ngomen Bimal Ana Matak Berapa tulisan Di luar Jangkauan gue Sumpah Romantis banget Tapi gak perlu Harusnya di pelupan aja Cukup lah Gue menghargai perasaannya Si Unmey aja Tapi overall Oke lah Episode ini Bener-bener Cepet banget Gue suka Oke itu aja Harusnya anime dari gue Maksudnya Jangan lupa subscribe Dan jika komentar Akhirnya ada anime Fon aku lagi Yang akan terus Untuk gue bahas Dan lupa like Kalau aku suka Tinggal di like Dan jangan lupa Nganceng notifikasinya Agar nanti Dan jangan lupa Agar nanti dengan video gue Sampai ketemu lagi Dari anime gue Sampai ketemu